Spotlight hari ini Wisata alam Banyuwangi Hewan-hewan langka paling menakjubkan Dapur spotlight Aki Alexa Kontes-kontes kecantikan unik di dunia Serta manfaat buah mangga bagi kesehatan dan kecantikan Mari pemirsa langsung saja kita simak informasi yang pertama Keindahan Banyuwangi sebagai salah satu tempat utama tujuan berwisata Memang tak lepas dari keindahan wisata alamnya Bahkan beberapa tempat sudah menjadi wisata andalan yang namanya telah menunia Terutama bagi para pelancong Sebut saja dataran tinggi Ijen dengan puncaknya Gunung Raung Yang mempunyai ketinggian 3.282 meter Atau bila menyebut pantai Maka langsung akan tersebutlah Pantai Pelengkung Yang namanya telah menjadi perhitungan para pelancong dunia Terutama yang memiliki hobi berselancar Namun kecantikan alam Banyuwangi ternyata tak hanya pada dua tempat tadi Beberapa waktu lalu tim Spotlight mengunjungi beberapa tempat lainnya Yang tak kalah indah dan mempesonanya Langsung saja kita simak hasil liputan kami berikut ini Gunung, hutan, laut merupakan salah satu wisata alam yang ada di Banyuwangi Nah, kawah Ijen ini merupakan salah satunya Mau lihat bagaimana blue fire yang ada di kawah Ijen ini Yuk kita letak di Gunung Ijen Di sinilah terdapat sebuah tempat yang begitu indah dan selalu menggoda untuk dikunjungi Kawah Ijen Untuk dapat mencapai ke kawah Ijen terdapat dua pilihan jalur Yakni lewat jalur utara dan selatan Bila memilih melewati utara berarti kita berangkat dari situ bondo menuju sempol lewat Wonosari Kemudian dilanjutkan ke pal tuding yang dapat dicapai dengan jarak 93 km dengan waktu tempuh 2,5 jam Dan bila memilih jalur selatan, perjalanan ditempuh dari Banyuwangi menuju Licin dengan jarak 35 km Dan setelah Anda mencapai puncak gunung Ijen Maka Anda akan menemukan sebuah kawah yang sangat indah yang biasa disebut kawah Ijen Kawah Ijen adalah danau kawah yang bersifat asam yang airnya berwarna hijau toska Yang berada di puncak gunung Ijen dengan tinggi 2.368 meter di atas permukaan laut Dengan kedalaman danau 200 meter dan luas kawah mencapai 5.466 hektare Danau kawah Ijen merupakan reaktor multi komponen yang didalamnya terjadi proses baik fisika maupun kimia Seperti di antara proses pelepasan gas magmatik, pelarutan batuan, pengendapan, pembentukan material baru Dan pelarutan kembali zat-zat yang terbentuk Sehingga menghasilkan air danau yang sangat asam dan mengandung bahan terlarut dengan konsentrasi sangat tinggi Selain itu fenomena lainnya yang dihasilkan kawah Ijen tentunya adalah sublimat belerang Belerang dihasilkan dari sublimasi gas-gas belerang yang terdapat dalam asap solfatara yang bersuhu sekitar 200 derajat celcius Dengan kapasitas belerang sekitar 8 ton per hari Di sini Anda juga dapat menemui para penambang sulfur yang melakukan kegiatan setiap harinya Mengumpulkan dan mencetak belerang yang ternyata memiliki keampuhan untuk mengobati penyakit kulit Kekaguman tak berhenti sampai di situ Fenomena indah dari kawah Ijen yang mampu mengalahkan matahari terbit dan terbenam adalah kawah biru atau blue fire Dan untuk melihat api biru yang keluar dari semburan panas kawah ini Anda harus menunggu waktu malam hari atau tepatnya dini hari sebelum matahari terbit Dan itu berarti Anda harus memulai pendakian di waktu dini hari Sebuah perjuangan memang Namun percayalah melihat kecantikan blue fire sangat cukup membayar perjuangan perjalanan Anda Wisata pantai juga menjadi andalan dari kota yang memiliki nama lain gelambangan ini Dan kali ini perjalanan kami mulai dengan Pantai Teluk Hijau atau Green Bay Pantai Teluk Hijau adalah salah satu wisata alam yang harus Anda kunjungi jika berada di Banyuwangi Selain air lautnya yang berwarna hijau, pasirnya juga berwarna putih Untuk sampai ke Pantai Teluk Hijau atau Green Bay yang berjarak sekitar 90 km dari pusat kota Banyuwangi Anda akan disuguhi banyak pemandangan yang menyejukkan mata Sungai nan bersih dengan pohon-pohon hijau dan teduh di sekelilingnya Juga hamparan sawah dan bukit yang indah dan hijau Setelah melewati Pantai Rajekwesi dan melewati Perumahan Tsunami Tibalah di kawasan parkir kendaraan yang terletak di kawasan Teluk Damai Dari sini Anda harus memilih apakah menggunakan rute darat atau laut Karena bila kita menggunakan rute darat kita harus berjalan kaki sejauh 1 km dan tiba di Bukit Batu Dari Bukit Batu Teluk Hijau hanya berjarak 300 meter Sementara bila memilih untuk menggunakan jasa prahubot nelayan Anda harus mengeluarkan kocek sebesar 35.000 rupiah untuk satu orangnya Dan tim Spotlight memilih menggunakan jalur laut Karena selain waktu tempuh jauh lebih cepat sensasi petualangan pun kami dapatkan Ya setelah mengenakan pelampung kami pun mulai menerjang ombak Pecahan ombak teluk dan pertemuan arus laut lepas samudera Hindia Membuat perjalanan begitu mendebarkan sekaligus mengagumkan Sepanjang perjalanan Anda akan melihat barisan perbukitan yang indah dan batu karang yang terhampar Dan akhirnya setelah 20 menit menyeberang sampailah di pantai Teluk Hijau Tak heran dinamakan Teluk Hijau karena air laut di sini memang benar-benar berwarna hijau cantik Warna hijau yang ditimbulkan ternyata dari dasar perairan dangkalnya yang terdapat agak Pasirnya yang putih bersih dengan putiran agak besar-besar Dan pemandangan yang menawan Lagi-lagi sukses membayar perjuangan perjalanan kami untuk sampai di tempat ini Pantai lainnya yang juga tim Spotlight kunjungi adalah Pantai Pulau Merah Untuk mencapainya Anda harus menempuh perjalanan sejauh 60 km dari pusat kota Banyuwangi ke arah selatan Bila mengendarai mobil Anda akan menghabiskan waktu dalam perjalanan bisa ditempuh hampir 2,5 jam Bila menggunakan kendaraan umum Anda dapat memanfaatkan jasa angkutan umum dari terminal Banyuwangi Dan menggunakan bis jurusan pasanggaran Selanjutnya Anda bisa menggunakan jasa ojek untuk sampai ke Pantai Pulau Merah Sebelum bernama Pantai Pulau Merah, pantai ini bernama Pantai Ringim Pitu Ada dua versi yang akhirnya mengukuhkan nama merah pada pantai ini Yang pertama karena warna tanah yang kemerah-merahan Sementara versi yang kedua karena konon dari Pulau Merah yang ada di hadapan pantainya yang berjarak sekitar 100 meter Dahulu pernah terpancar cahaya merah Sehingga akhirnya warga sekitar menamakan pantai ini Pantai Pulau Merah Bukan itu saja yang menjadi ciri khas dari pantai ini terletak pada bukit hijau kecil berwarna merah yang terdapat di seberang pantai Menarik, karena kita bisa berjalan ke bukit tersebut Keunikan lain dari pantai ini adalah pantai ini nyaris selalu ramai dipenuhi para peselancar Seperti para peselancar cilik yang berhasil kami temui waktu itu Selain keindahan pegunungan dan pantainya Banyuwangi juga menawarkan Taman Nasional Baluran yang terletak di wilayah Banyu Putih, Situbondo Atau sebelah utara dari kota Banyuwangi Untuk mencapai baluran, Anda harus menuju ke arah batangan yang berjarak sekitar 35 km Lalu dilanjutkan menuju ke Beko Dengan waktu tempuh sekitar 45 menit perjalanan Barulah kita sampai pada Banyu Putih Dan untuk masuk ke Taman Baluran, Anda juga harus menempuh 1 jam perjalanan Bila Anda beruntung, Anda akan menemukan hewan-hewan liar yang melintasi padang savana ini Karena memang jarang hewan-hewan liar ini menampakkan diri Taman Nasional Baluran merupakan perwakilan ekosistem hutan kering di Pulau Jawa Yang terdiri dari tipe vegetasi savana, hutan mangrove, hutan musim, hutan pantai, hutan pegunungan bawah, hutan rawa, dan hutan yang selalu hijau sepanjang tahun Di sini melihat matahari terbit juga sangat disarankan Apalagi melihat matahari terbenam yang indah di Pantai Bama Bukan saja baluran yang menghiasi Taman Nasional Banyuwangi Alas Purwo juga menjadi salah satu pusat wisata alam yang juga dikunjungi para wisatawan Yang terletak di kecamatan Tegal Glimo dan kecamatan Purwo Harjo Untuk sampai ke Alas Purwo dari pusat kota Banyuwangi menuju Pasar Anyar Membutuhkan jarak 65 km Dan dari Pasar Anyar menuju Triangulasi berjarak 12 km Yang membedakan baluran dan Alas Purwo diantaranya adalah unsur magisnya Ya, masyarakat Banyuwangi percaya Taman Alas Purwo menyimpan banyak misteri Mereka percaya Alas Purwo merupakan tempat pemberhentian terakhir rakyat Majapahit Yang menghindar dari sebuah kerajaan Mataram Mereka juga meyakini bahwa di Taman Nasional Alas Purwo juga masih menyimpan keris pusaka Sumelang Gandring Karena di tempat ini masih banyak kalangan masyarakat yang melakukan semedi atau ritual dan upacara-upacara tertentu Dan pemirsa itulah tadi beberapa wisata alam dan indah yang terhampar di bumi Belambangan Banyuwangi Yang berhasil tim Spotlight kunjungi Semoga tayangan ini bermanfaat dan kian membuat kita tersadar akan kaya dan indahnya alam Indonesia Dan mau dengan sukarela untuk menjadi pelestarinya demi anak cucu kita ke depannya Gurita yang satu ini tak seperti gurita pada umumnya Karena gurita ini memiliki tubuh indah dengan selaput bak permadani Penasaran? Saksikan informasinya bersama hewan-hewan langka paling menakjubkan lainnya Tetap di Spotlight Terima kasih telah menonton!